Peralihan TV analog ke digital mulai berjalan sejak Rabu, 2 November 2022. Namun, sejumlah warga protes karena belum memiliki set-top box. Salah satunya Marsinah. Dia menyesalkan pembagian perangkat set-top box yang diberikan pemerintah secara gratis belum merata. Dia juga merasa keberatan jika harus membeli set-top box secara pribadi. Marsinah mengaku harga set-top box masih terlalu mahal bagi dirinya yang berprofesi sebagai pedagang kecil. Gak berfungsi, biasanya dapat, semua ini kagak dapat, pada mati, semua. Apa aja bu yang dapet bu, sama yang gak dapet? Tadi apa sih, pokoknya Indonesia gak dapet, RCPP kagak dapat, RCTI kagak ada, cuma satu doang ya. Apa itu tadi ngangli ya tuh. Kecewa gak sih bu, sebenarnya bu? Kecewa lah, biasa dapet semua ini kagak dapet, kagak bisa nonton. Sudah ada bantuan gak bu, berupa set-top box itu bu? Saya enggak, belum dapet. Sebelumnya, Kominfo dan TV Swasta menyediakan sebanyak 6,7 juta unit set-top box. Namun, diakui masih terdapat kegagalan penyaluran karena sejumlah kendala di lapangan. Seperti adanya rumah tangga miskin yang tidak memenuhi kriteria. Guna mengatasi kendala ini, Kominfo membentuk posko respon cepat penanganan bantuan set-top box di sejumlah wilayah Jabodetabek. Melalui fasilitas ini, rumah tangga miskin yang belum kebagian dapat mengajukan set-top box gratis secara mandiri. Terima kasih telah menonton!